filter udara racing selamat datang di petamax7.com channel salam maksimanya salam NMAX lama gitu ya dan salam filter udara jadi hari ini petamax7.com kedatangan paket ya dari pulau Jakarta kita unboxing dulu isinya apa tuh intinya katanya filter racing katanya tapi ya harus kita buka kan dan ini dia saya kedatangan boknya hitam tulisannya nih kebalik bro proper resin lain proper racing lain high-performance motor part hybrid air filter Oh bukan racing wadi tapi air filter hybrid untuk NMAX 155 terus keunggulannya katanya hemat bahan bakar meningkatkan tenaga mesin mudah dibersihkan dan kita cek ya seperti apa tuh filternya balik loh ini bukanya gimana ya Oh ini dan ini dia wujudnya udah ya enggak ada stikernya Oh dapat nih proper racing line tmbl disini juga keren apa sini terus untuk filternya sendiri karet dulu empuk buka dan mau saya coba di Yamaha NMaku Apakah bagus saya kurang tahu juga sih belum pernah nyoba dan ini lontur lontur memang ini karet bener-bener karet nih lontur terus nih ada embosnya dikitnya proper racing lain untuk filternya warna ini pink ya ini atau ungu Oke saya cek dulu untuk produk knowledge nya sebelum dipasang jadi kenapa disebut hybrid setelah saya baca ini tetap ada kainnya ya di dalam ini yang warna ungu ini adalah kain untuk menangkap si kontoran atau debu dan ini ada kawatnya atau jaringnya nih untuk filtrasinya katanya sekitar 30 micron Oke kita cek lagi detailnya ini lentur lah sih karet ini mantepan harganya terjangkau misalnya bisa cek di marketplace terdekat Hai saya kira racing ternyata hybrid lho hibrida menariknya filter proper hybrid ini katanya bisa dicuci ya kalau kotor dengan air bersih dan air sabun dicuci aja terus dikeringkan unik loh bisa untuk seumur hidup nih kalau bisa membersihkannya berbandingkan dengan filter bawaan motor ya yang setiap misalkan 12.000 km harus ganti ya kalau kotor tidak bisa dibersihkan kalau ini proper racing lain ini katanya bisa dibersihkan tapi besok ya nyobanya ini baru pemasangan saja di motornya mantap penasaran performanya aku untuk pemasangan elemen filter udara dari proper racing ini hybrid air filter mudah ya tinggal buka aja filter Yamaha n-max modal obeng saja ini n-max lama ya tutorialnya karena punya cuma ini saya simpan dulu ini bautnya ada banyak skrup yang harus dilepas lepas aja semuanya kita bersihkan ya ini saya masih pakai filter bawaan motor oke ini filter original lepas semuanya dan ini sudah umurnya berarti berapa tahun 2015-2024 9 tahun udah kusam ya boknya mau saya polis besok tapi belum sempet ya udah mau touring lagi nih oke setelah semuanya dibuka seperti ini udah sering ya saya bikin tutorial untuk pasang filter tapi kali ini kan filternya beda filter hybrid nah nih dalamnya seperti ini ya habis saya cuci kinclongan tapi disini basah nih terus untuk filternya sudah sekotor ini ini berharu berapa ribu kilo ya mungkin 8000 km jangan dicuci ya untuk filter bawaan motor seperti ini dan bedanya untuk filter bawaan motor ini plastik ya keras nih pasti PP ini PP ya PP keras bandingkan dengan filter dari proper racing ini filter hybrid dia karet asli karet nih lendur dan kita pasang sebelum pemasangan saya mau membersihkan dulu saya lap-lap aja ya filter udara standar sudah cukup ya bagi saya tapi ini ada yang hybrid saya mau coba penasaran apakah tarikan motor semakin mantap yang jelas poin jualannya malah itu ya bisa dicuci itu loh kalau filter bawaan motor kan nggak bisa bisa dicuci ini yang hybrid ini ini hybrid artinya gabungan antara racing dan harian ya kalau racing kan biasanya itu filter apa kawat ya tenis kalau ini kan gabungan cuci sama bersihkan seperti ini oke sampai bersih ngomong dibongkar kan jarang-jarang bongkar seperti ini ya pas bongkar filter aja gua beda dengan emek baru yang buka filter saat servis CPT kalau ini kan enggak perlu oke sudah cukup bersih bisa disempat-sempat dikit-dikit ya untuk membuang debunya oke namanya silnya mulai ada yang rembes atau gimana nih ya ada masuk air tipis oke sudah ya terus saatnya pasang filter hybridnya hybrid atau hibrida nah pasang aja nggak perlu kasih oli-oli ya langsung tempel aja seperti ini makjus PNP ya karena memang untuk anime lama tapi agak unik sini masangnya karena karet loh bisa lepas ini kalau nggak segera ditutup nih ini bisa lepas ya kalau nggak segera dipasang ini karena ini cuma karet kita pas-paskan nah udah pas dan itu dia cerita singkat dari pertama g7.com pemasangan filter udara hybrid hybrid atau hibrida baru sekali ini ya nyoba dan untuk reviewnya besok saya coba di seribu km dulu karena besok saya mau touring Jogja Semarang lumas bukannya deket bagi pemisah mungkin deket ya juga Semarang itu mungkin 150an km kurang lebih ya tapi saya PP pade pulang pergi langsung jadi saya anggap touring gitu kan tapi beneran touring loh besok saya sama temen-temen yang blogger vlogger Jogja untuk menghadiri buka bersama Yamaha Indonesia tapi buka bersama touringnya pakai motor di WDW atau motor sendiri-sendiri ya oke udah kencang semua bagi penutup saya mau cek sepedometernya sebagai ngetes ini oke ini dia nmax saya nyalakan dulu berarti saya nyoba filternya ini saya riset ya mungkin di trip2 ini saya riset saya nolkan ya sudah nol nanti setelah 1000 km kita bungar bareng-bareng untuk reviewnya dan itu dia ya cerita singkat dari pertama studio.com bagaimana pemasangan filter udara hybrid di Yamaha handmakku merke proper racing line siapa tahu ada misalnya sudah pernah pakai juga dan semoga video singkat ini berapaat jika ada pertanyaan tekan video kali ini bisa ditinggalkan di kolom komentar di bawah sampai jumpa di video selanjutnya salam maksimanya salam filter udara ini penting jadi penasaran tempel mana ini sini takut lepas sini kok kurang ya video tempelnya penting lah ini gampang lah tapi ini stiker keren loh timbul dia tidak timbul cek karet gitu loh bukan cutting stiker mantap penasaran nih klaimnya kayak gini nih mudah dibersihkan mungkin iya meningkatkan tenaga musim entahlah himat bahan bakar entahlah stater mas oh iya sering tak